Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Siapa nih disini yang kalau pakai sunscreen 2 atau 3 jam kemudian itu si kulit wajah itu jadi kusang Nah, disini aku mau rekomendasiin ke kalian sunscreen yang gak bikin kusang Terus ramah untuk kulit sensitif, berjerawat, dan semua tipe jenis kulit Kalian harus nonton video ini sampai selesai Dan sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini Kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku Dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang Nah teman-teman, dari sekian banyak sunscreen yang aku review Pasti kalian itu bertanya-tanya, si tete sebenarnya pakai yang mana? Terus yang bagus yang mana? Ini gini ya jawabannya Kalian tinggal lihat reviewan video aku Nah misalkan kalau menurut kalian nih, kalian tuh cocok pakai yang aku review yang ini nih Dari kandungan, dari tekstur, dari harganya Nah kalian bisa pilih yang itu Kalau misalkan kalian, ah sunscreen yang ini mah harganya mahal Atau sunscreen yang ini mah ada white case-nya Coba mau lihat dulu nih yang sunscreen yang direview si tete yang ini Nah kayak gitu ya Jadi kalian tuh jangan sampai bingung kenapa aku tuh review banyak sunscreen Tapi ini tuh untuk rekomendasi ini ke kalian Kalau sunscreen ini tuh bisa banget dipakai sama tipe jenis kulit ini Terus teksturnya seperti ini Harganya juga ramah di kandung atau harganya agak sedikit mahal Tapi kualitasnya bagus Nah gitu ya, jadi kalian yang sampai bertanya-tanya Kenapa aku banyak banget review sunscreen Terus pakai sunscreen yang mana yang sebenarnya gitu ya Aku mau menunjukkin sunscreen Ini tuh sunscreen lokal Yang gak bikin kulit kusam Meskipun udah dipakai berjam-jam gitu ya Apalagi ditimpah dengan makeup ini bagus banget Nah kenapa aku bilang bagus? Karena yang aku coba nih beberapa hari pakai sunscreen ini Alhamdulillah gak bikin kulit aku kusam Nah jadi ini ya temen-temen Sunscreen-nya itu dari True To Skin Yang Sun Strength Ini tuh SPF 50 PA++ Utamanya itu ada maca, cica, dan betain Dia itu bisa melembabkan dan juga bisa menutrisi kulit wajah Pertama aku beli tuh karena lucu banget ya Ini tuh bentuknya, warnanya lucu banget ya Packagingnya tuh keren banget sumpah Terus ini tuh kayak obat gitu ya Tuh bisa kalian lihat Ini tuh kayak obat Dan untuk teksturnya Nih ya kalian lihat tuh Ini teksturnya Watery gel Jadi cepet banget meresapnya Gak bikin lengket sama sekali Dan dia itu no white case Terus juga saat di-apply gampang banget meresap tuh Kayak gini ya Nih kalian lihat Tuh Gak ada sama sekali white case ataupun tone up Jadi dia itu bener-bener aman nih Untuk kulit kalian yang misalkan sensitif Tapi juga bisa dipakai untuk semua jenis kulit Sekarang aku mau coba ya sunscreen ini di kulit wajah aku Nah sebenernya ini tuh bukan pertama kali aku coba sunscreen ini ya Karena hampir 3 harian aku udah coba Terus ini tuh gak bikin minyakan ke kulit wajah Meskipun si teksturnya itu watery gel Kayak gini tuh Gak ada white case nya sama sekali Gak bikin komedoan ya Overall setelah 3 hari aku pake Alhamdulillah baik-baik aja Nah temen-temen kalian bisa liat Ini hasil akhir setelah aku pake sunscreen Dia itu gak bikin minyakan banget ya Terus juga pas beberapa jam aku pake Dia tuh kayak gak bikin minyakan banget Dan alhamdulillah sih untuk di kulit wajah aku yang berminyak Gitu teksturnya Kemudian dia itu gak ada kesan kusam sama sekali ke kulit wajah Kan ada ya Sunscreen yang udah dipake beberapa jam Langsung jadi kusam ke kulit wajah Nah ini tuh gak ada sama sekali Sunscreen itu harganya murah Karena ini tuh sunscreen lokal Tapi kualitasnya bagus banget Juara ya Menurut aku nih ya Setiap sunscreen yang gak ada white case nya Terus juga setiap sunscreen yang gak bikin komedoan itu bagus Apapun mereknya dan berapapun harganya ya Karena kalo udah ada white case nya Terus juga kalo bikin komedoan itu yakin bakalan jadi jerawat Apalagi kalo kita itu gak dibarengin dengan ekspoliasi Itu makin memperparah komedo kita Dan juga bisa menyebabkan kulit kita berjerawat Nah untuk yang aku coba ini Alhamdulillah sih aku pilih-pilih ya kalo pengen review sunscreen Jadi yang gak ada white case nya Ataupun kalo ada tone up itu tone up nya dikit banget Gak lebay dan gak berlebihan Terus yang aku suka dari setiap sunscreen yang aku review sekarang ini nih Yang gak ada white case terus juga gak bikin minyakan BTW sunscreen ini juga sudah terdaftar BPM Jadi aman untuk kalian gunakan dan gak usah ragu lagi Karena banyak banget yang udah nge-review Termasuk pala selebgram, influencer, di tiktok, di instagram, di youtube itu Udah banyak banget yang review produk yang satu ini Pokoknya kalian scroll aja deh Bukan cuma aku yang jatuh cinta sama sunscreen ini Tapi banyak banget yang udah pake sunscreen ini Dan cocok Nah temen-temen jadi itu dia aku rekomendasiin sunscreen Yang gak bikin kulit kusam ke kulit wajah ya Kalian boleh coba dan kalian buktikan Nah segitu aja videonya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye